Pemirsa Presiden Organisasi International Fund for Agricultural Development atau IFAD meninjau program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau YAS di Subang, Jawa Barat. Program ini merupakan upaya badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam mentransformasi sektor pertanian menuju modern. Di hari kedua kunjungannya ke Indonesia, Presiden Organisasi Internasional untuk Pengembangan Pertanian IFAD Alvaro Laryu didampingi Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Ida Widi Arsanti meninjau sejumlah lokasi penerimaan manfaat dari program YAS di Subang, Jawa Barat. Salah satunya mitra pemagangan Brahman Sejahtera. Program YAS menyediakan pemagangan bagi generasi muda untuk menyiapkan sumber daya manusia yang modern dan berdaya saing di bidang pertanian. Generasi muda memang menjadi target program ini karena dinilai memegang peranan penting terutama dalam menghadapi tantangan regenerasi SDM Pertanian di Indonesia. Selain pemagangan, penerima manfaat program YAS juga diberikan sejumlah fasilitas seperti berbagai macam pelatihan pertanian, program penumbuhan wirausaha muda pertanian yang kompetitif serta insentif bidang pertanian. Hal ini bertujuan untuk menarik minat dan meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pertanian, termasuk dalam isu ketahanan pangan lokal bahkan nasional dengan melipat gendakan produktivitas petani melalui SDM yang berkualitas dan modern. Menjaga ketahanan pangan di masing-masing daerah tentu perlu sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia yang saat ini memang kita incar dan kita yakin mereka akan bergerak cepat, kemudian mereka akan cukup produktif, mereka akan bisa meningkatkan produktivitas dua atau tiga kali lipat dibandingkan petani pada umumnya adalah generasi muda pertanian. Sehingga tentu saja program YAS dengan menggandeng anak-anak muda mau bekerja di setiap pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dua atau tiga kali lipat ya kompetitif pertanian dan otomatis ini akan menjadi sumber atau upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan ketahanan pangan Indonesia tentunya. Presiden Ifat Alvaro Lario menilai gerakan muda Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian dan oleh karenanya penting untuk terus meningkatkan keterlibatan mereka di bidang pertanian modern. Dirinya menilai generasi muda memiliki potensi yang lebih kreatif lagi di industri ini dan mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja yang dapat mengembangkan industri ke depannya. So up to now I have been mostly visiting the and talking to young entrepreneurs to small micro enterprises. So I have not yet had the chance. We have been in the field seeing some of the rice fields but I would and some small transformation of the rice fields. So up to now it has been really great to be able to see how all of this young people are able to engage, to be trained and also to have an opportunity for them to have an income and having a job. Presiden Ifat Alvaro mengapresiasi peran pemerintah Indonesia yang sudah sangat suportif dalam memberi kesempatan bagi generasi muda dalam mengembangkan industri pertanian. Alvaro juga mengapresiasi komitmen Presiden dan Kementerian Pertanian yang dinilai peduli dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Tim Liputan, Metro TV